Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lea Ali Aja Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba Tutorialkan tentang bagaimana cara Memasang bot otomatik untuk pendataan Google Form Karena ketika kita mendata dengan Google Form Harus manual satu persatu Pengisian contoh seperti mengisi data siswa Maka akan membutuhkan waktu yang sangat amat lama Dengan aplikasi ini kita bisa mempersingkat waktu Dan sangat mudah Kita bisa sambil ngopi Nanti yang bekerja botnya sendiri Ya bagaimana caranya Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol notifikasi dulu ya Sebelum melanjutkan video ini Ya mari kita Langsung saja Praktikan bagaimana caranya Pertama-tama kita Masuk di Kolom deskripsi nanti Kita klik itu Ada link yang saya share Kemudian akan tampilnya seperti ini Setelah di klik Ini namanya Amplikasi auto Mouse keyboard Setelah itu Kita download Di pojok atas kanan itu Ada panah ke bawah Itu kita klik Itu tandanya mendownload Setelah itu Kita tunggu ya Daringannya Setelah itu Di bawah kiri Itu sedang mendownload ya File zip Kita tunggu sampai selesai Kita download dulu Aplikasinya Nanti Cara pasangnya Kita juga Akan memberikan Trick dan tipnya Untuk memasang Sekalian Cara kerjanya Kita tunggu dulu Ini baru Download Sekedar mengingatkan Yang sebelum sempat subscribe Atau like Atau Mengaktifkan tombol untuk kasih Jangan lupa Segera diaktifkan Supaya mendapat video Terupdate dari saya Setelah terdownload Kita buka Di unduan Kita cari Kemudian Kemudian Kita Extract Ini sudah terextract Kita klik dua kali ya Nanti akan tampil di luar ini Kemudian kita Kita matikan dulu Kita matikan dulu Wifi nya ya Apa itu Jaringannya kita matikan dulu Kita klik dua kali ya Aplikasi yang tadi Automose tadi Ini akan Menginstall kita Nek-nek Sampai selesai Setelah selesai Kita matikan film nya ya Kemudian finish kita klik Setelah itu kita masuk di Tadi ya Ini yang ini kita copy paste kan Di Di C ya Di C kita copy paste kan Kemudian lanjut Ini namanya mengecrack ya Biasanya ya di C Di program file itu masuk Setelah itu kita coba Apakah ini sudah bisa Kita coba buka Klik dua kali Apakah aplikasi ini sudah bisa Ini tandanya sudah bisa ya Di luar Kita keluar Sudah bisa ini Ada tandanya ini aplikasi terbuka Ya karena ini mau Buat input Untuk pendataan siswa Di google form ya Supaya tidak manual Ya otomatis Kita pertama-tama siapkan dulu Axel nya dulu ya Kita tulis sesuai Yang berbintang Atau yang mau kita isi Apa saja yang ada di dalam Google form nya Tadi nama lembaga Kemudian alamat lembaga Kemudian setelah itu Keluran Yang kita pilih yang berbintang-bintang Yang penting-penting saja ya Atau bisa kita tambah Supaya agak lengkap sedikit Juga tidak apa-apa Sesuai selera Kita bisa mengambil data Di dokumen juga bisa Atau kita ke Download di Sim data Maupun di Ini karena untuk Madin ya Ada aplikasi Sim data Ada aplikasi Emis Mungkin pernah Sudah pernah semua Di download Jadi kita nanti tinggal mengopi pasto nya Kita disini menulis Supaya tidak mengetik ya Nanti kita siapkan ya Ini ada nama lembaga Alamat lembaga Keluran Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ini provinsi Tidak perlu Kemudian Nama lengkap Kita sudah siapkan Ini contoh ya Ini Downloadan dari Sim data Dulu Atau aplikasi Pokoknya aplikasi Pendataan dulu ya Ini Bebas Tidak hanya untuk Madin Sebenarnya Untuk Lembaga-lembaga lain Juga bisa Yang penting Kita siapkan Datanya dulu Yang penting kita Membuat tabel Atau Tulisan Seperti Yang ada di Google Form nya ya Tadi nama lengkap Tabnik Yang terutama Yang berbintang Itu kita Harus Menyiapkan dulu Ini kita siapkan Semua Ini sudah siap Ini sekedar contoh Ya sedikit saja Dulu ya Ini bisa Seumpama 100 atau 200 Kita langsung Membuat Seperti ini 100 atau 200 Data Nanti Tinggal Diklik-klik Otomatis Bisa masuk Mengisi sendiri Intinya Robot nya Yang berjalan Ya setelah itu Ini kita cek dulu Apakah Masih ada Yang belum Tertulis Sepertinya Sudah semua Setelah itu kita Klik kotak Yang ada di atas Tadi Kotak 2 Tadi Tumpuk-tumpuk Itu ya Kita klik Kemudian kita Atur posisi Kita Bariskan Ya Ini kan ada Sebelah Google Form Sebelahnya Axel nya Axel nya Nanti untuk Menginput Ya Kita atur dulu Ya posisinya Jangan sampai Numpuk Kalau numpuk Nanti agak Repot Kita beri Jarak sedikit Ya Kemudian Sebelah Yang di Google Yang di Axel nya Kita Per Pendek Aja jaraknya Ya Antara Tabel Supaya Terlihat Kemudian Kita tarik Sampai Bawah Ini Juga Sampai Bawah Kita Posisinya Supaya Enak Kita Satu Layar Ini Menjadi Dua Kita Fullkan Ya Setelah Itu Kita Nyalakan Ini Perekamnya Kita Klik Ini Sudah Mulai Merekam Ya Itu Disamping Ada Kodenya Atau Caranya Supaya Sompama Kita Salah Atau Berhenti Ya Ini Kita Sudah Mulai Merekam Kita Coba Input Kita Harus Pas Klik Mengkliknya Itu Harus Pas Nanti Nanti Kalau Ada Yang Belok Belok Atau Berulang Ulang Nanti Rekamannya Juga Berulang Ulang Jadi Lama Kita Harus Agak Menyebut Menyebutkan Keyboard Atau Menjalankannya Agak Cepat Dan Tepat Pada Tempatnya Jangan Jangan Salah Salah Kita Tinggal Copy Paste Kita Ini Bekerja Satu Kali Tetapi Nanti Rekamannya Rekodernya Bisa Kita Ulang Ulang Berkali Tinggal Nanti Setelah Kita Atur Pengatur Ini Kita Input Satu Setelah Itu Nanti Kita Faktikan Caranya Memakai Atau Menjalankan Bot Kita Isi Yang Penting Penting Saja Seperti Yang Sudah Ada Di Excel Sebelah Setelah Itu Kita Klik Kirim Kemudian Kita Klik Lagi Supaya Krip Kepot Setelah Setelah Kita Habus Satu Data Yang Paling Atas Karena Nanti Akan Berulang Kalau Dihab Nanti Yang Dimasuk Itu Terus Setelah Itu Ini Sudah Terekam Disini Ada Pengaturan Supaya Efficient Kita Jadikan 10 Saja Kemudian Kecepatannya Kita Tambah 5 Boleh Percepat Juga Boleh Tetapi Saya 5 Saja Kita Klik Apply Ya Ini Sudah Buat Ini Bukan Saya Kita Bisa Tinggal Ngopi Maupun Tinggal Aktivitas Yang Lain Ya Ini Sudah Buat Yang Berjalan Ini Rekaman Yang Tadi Si Kita Tidak Capek Capek Mau Mengisi Seribu Data Ya Tinggal Kita Klik 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 Satu Kali Sekedar Mengingatkan Yang Belum Subgrade Silahkan Subgrade Dan Like Kita Aktifkan Tombangan Notifikasi Supaya Mendapat Video Terhadap Dari Saya Dan Bila Mana Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Kementar Di Bawah Ini Ya Kita Bisa Berkomunikasi Maupun Saling Membagi Penalaman Usahakan Sinyal Atau Jaringan Bagus Ya Kalau Jaringannya Tidak Bagus Ya Ngelek 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 Itu Manggrek Manggrek Ya Ini Yang Bekerja Masih Bot Ini Bukan Saya Nah Itu Menghapus Sendiri Yang Terakhir Emang Tadi Di Hapus Supaya Naik Satu Ini Karena Tadi Saya Klik Satu Kali Atau Pengatur Aksinya Satu Kali Saya Satu Maka Repot Rekodnya Satu Kali Bisa Kita Ganti Ini Repotnya Ngerek Apa Itu Repnya Itu Bisa Ini Sepuluh Sepuluh Kali Berarti Sepuluh Data Nanti Berjalan Kalau Saya Satu Satu Karena Jaringannya Disini Kurang Bagus Setelah Itu Kita Klik Lagi Ya Oleh Sepuluh Kali Kita Klik Nanti Akan Rep Berulang Sepuluh Kali Karena Saya Cuma Satu Kali Tidak Saya Atur Sepuluh Kali Atau Mungkin Tulis Sepuluh Kali Bisa Berulang Otomatis Sepuluh Kali Tergantung Jaringan Jaringannya Kalau Bagus Itu Bisa Disetting Mungkin Lima Puluh Kali Mungkin Datanya Ada Lima Puluh Kita Set Lima Puluh Sudah Tinggal Tidur Akan Jalan Sendiri Karena Di Jaringan Di Disini Kurang Bagus Satu Satu Tidur Setelah Satu Terisi Kita Tinggal Klik Play Sampai Datanya Habis Tapi Sudah Cukup Membantu Kalau Kita Isi Manual Akan Klik 10x 30x Untuk Copy Paste Kalau Tinggal Sekali Sudah Isi Sendiri Ngopipas Ngopipas Sendiri Ini Juga Robot Ini Yang Kedua Kenapa Ini Juga Saya Sertakan Di Dalam Video Kiranya Nanti Cuma Bisa Satu Kali Ini Juga Kedua Sebenarnya Tergantung Pengaturan Di Tadi Rep Nya Tadi Kita Atur 10 Berarti 10 Akan Berulang Dan Ini Satu Saya Setelah Selesai Satu Saya Klik Play Gitu Saja Kalau Saya Ini Masih Robot Menghapus Sendiri Kalau Satu Kali Ini Akan Muncul Kita Play Lagi Klik Play Kalau 10 Kali Di Rep Kita Atur 10 Kali Nanti Akan Berjalan 10 Data 10 Penginputan Baru Selesai Baru Muncul Yang Itunya Aplikasi Tadi Ya Cukup Sekian Semoga Video Kali Ini Berguna Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Semua Dan Jangan Lupa Like Dan Subcribe Dan 먹 Fit Check Ted Tadi R Kur Tadi sub indo by broth3rmax